Assalamualaikum saudara-saudariku, mari bersama-sama kita tingkatkan amal dan kebaikan dengan mengikuti konten islami yang bermanfaat. Dengan like, komen, dan subscribe, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, memperoleh petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendekatkan kita kepada jalan yang menuju surganya, amin. Empat hal yang membuat iblis menangis dan putus asa. Iblis adalah makhluk yang telah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang berjanji akan terus membungkus anak cucu Nabi Adam untuk menemani dia di neraka. Meski begitu iblis yang terkenal akan sifat buruknya namun iblis juga pernah menangis hingga putus asa. Diceritakan bahwa iblis menangis hingga putus asa saat empat kejadian ini. Empat hal yang membuat iblis menangis hingga putus asa yang pertama, saat iblis dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena membangkang perintah untuk bersujud pada Nabi Adam. Iblis merasa bahwa dia adalah makhluk yang derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Adam yang hanya diciptakan dari tanah. Karena sifat sombongnya inilah Allah mengutuk iblis. Kedua, setelah iblis dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iblis kemudian diusir keluar dari surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diusirnya iblis dari surga membuatnya menangis hingga putus asa karena dulunya di surga ia adalah makhluk yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menempati posisi yang tinggi. Bahkan disibutkan bahwa iblis, azazil, dulunya adalah sayid malaikat, penghulu atau pemimpin para malaikat. Iblis dulunya juga adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling ranji beribadah. Memilikinya pengetahuan yang luas bahkan setiap doanya pasti akan dikabulkan. Diceritakan saat iblis dilaknat dan diusir dari surga membuat malaikat Jibril dan malaikat Mikail menangis dengan sangat keras. Iblis ketiga menangis saat mengetahui bahwa Nabi Muhammad s.a.w. dilahirkan di dunia ini. Karena Nabi Muhammad s.a.w. adalah makhluk yang paling mulia dan akan membuat umat manusia kembali ke jalan lurus dan benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iblis, menjawab, jekarena engkau telah memutar aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan MU yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan ternyata kebanyakan mereka bersyukur. Quran Surat Al-Araf ayat 16-17 Kempat adalah saat surat Al-Fatihah diturunkan. Iblis menangis saat surat Al-Fatihah diturunkan karena ia tahu bahwa surat ini akan menjadi penghalang baginya untuk menghasut dan menggoda anak cucu Nabi Adam. Semoga kita semua terhindar dari tipu daya iblis, setan atau jin dan selalu berada di jalan yang benar.